Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menegangkan nah sahabat mimin perkara tentang daiman itu ya yang dimana sampai saat ini kinan pun masih bertanya-tanya dan overthinking soal abimana yang masih saja belum memberikannya tentang daiman ataupun hadiah itu kepada kinanti sehingga tentu saja membuat kinanti semakin hari semakin gelisah saja ya guys yang dimana lusi telah memakai daiman itu dan dia pun berpikir apakah abimana yang memberikannya kepada lusi namun dia tidak percaya jika lusi adalah wanita yang akan menggoda abimana sehingga kinan selalu bertanya-tanya ke mana sebenarnya dan untuk siapa abimana membelikan daiman itu ya guys namun di sisi lain abimana pun yang sedang berada di kantor tentu saja dia pun memegang daiman tersebut dan dia pun berpikir bahwa kinanti akan sangat senang menerima kalung ataupun daiman satu set perhiasan yang akan diberikan oleh dirinya kepada kinan ya guys namun tentunya kali ini kinan pun akan sangat merasa sedih dan juga tidak suka dengan sikap ataupun tindakan yang dilakukan oleh abimana bahkan kinanti pun akan sedikit marah kepada abimana ya guys yang dimana dia mencurigai abimana telah membelikan daiman itu untuk susi dan kinanti pun berpikir bahwa jika memang abimana membelikan hadiah tersebut kepada lusi itu sangat tidak wajar dan terlalu berlebihan dikarenakan harga daiman itu sangatlah mahal ya guys dan tidak cocok jika dibelikan untuk lusi itulah yang ada di pikiran kinanti selama ini karena kinan masih belum mengetahui yang sebenarnya jika abimana menitipkan daiman itu kepada david namun guys kali ini sepertinya abimana pun nantinya akan langsung membelikan ataupun memakaikan daiman tersebut kepada kinanti ya yang dimana dia pun tidak ingin kinanti ngambek dan juga cemberut kepada dirinya sehingga keharmonisan mereka pun akan semakin lengket ya guys dengan hadiah pemberian dari abimana kinanti pun nantinya akan sangat bahagia jika telah melihat ataupun mengetahuinya jika abimana membelikannya hanya sebagai kejutan untuk dirinya karena kinan sudah menjadi istri dan juga ibu bagi mereka ya guys dan abimana pun sangat menghargai dan mencintai kinanti nah sahabat mimin kali ini tentunya akan terjadi edisi ngambek sedikit ya untuk kinan dan juga abimana karena kinan begitu cemburu dan takut jika abimana membelikan daiman itu untuk si lusi ya dan apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di antep oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati